Kembali di Jurnal Siang, maraknya penembakan terhadap anggota kepolisian yang terjadi 3 bulan terakhir membuat kepolisian Resor Subang, Jawa Barat menggelar Razia pada sejumlah kendaraan yang melintas di jalur Subang, Bandung. Razia dimaksudkan sebagai langkah antisipasi terhadap banyak beredarnya senjata api ilegal. Dalam Razia yang juga melibatkan petugas Satuan Lalu Lintas, Satuan Narkoba, serta Satres Krim Polres Subang, polisi menggeledah semua kendaraan yang melintas di jalur Subang, Bandung. Meski tujuan utama dari Razia ini adalah untuk membatasi ruang gerak teroris, namun dalam operasi tadi malam, polisi juga ikut melakukan Razia terhadap penggunaan senjata api ilegal, peredaran narkoba, serta pencurian kendaraan bermotor. Namun sayangnya dalam Razia tersebut, polisi hanya mendapati pelanggaran lalu lintas. Sementara itu untuk kedepannya, Razia ini akan terus dilakukan secara rutin, baik siang maupun malam hari. Coba dibuka salah satu tarse ini, Tuan.